yang masih serba cukup sih kalau menurut gua hanya PRnya di ada di pajak di open di 47 juta mobil 36 juta nih sekarang untuk Vios E manual transmission 2012 cuma 36 juta rupiah ada terios TX 91 juta rupiah ini adalah terios TX automatic transmission 2013 3.000 cc automatic transmission laku di harga dasar kita ada Swift ST 1500cc manual transmission lanjut nih guys disini ada Xenia X manual transmission 2014 60 juta rupiah dengan pajak ya sini adalah unitnya Jazz guys GD3 1500cc IDSI automatic transmission 2007 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gua ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gua Oke guys balik lagi di channel Dozo21 di hashtag di konten otomotifnya Dozo21 yaitu Dozo Otomotif kali ini kita lagi ada di Balai Lelangsun dan akan mengikuti prosesi lelang nih di Balai Lelangsun nih teman-teman yang belum tahu tentang informasi Balai Lelangsun bisa langsung cek di deskripsi video ini ada informasi lengkap tentang Balai Lelangsun jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar mendapatkan update terbaru dari Dozo21 oke kurang lebih sekitar ada 20 unit kendaraan nih ya di Balai Lelangsun yang akan dilelang pada sore hari ini seperti apa keseruannya apakah rame atau enggak teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai oke guys sedang dibacakan pembacaan risalah lelang oleh Bapak Cahyo sebentar lagi kita akan mengikuti prosesi lelang nih di Balai Lelangsun dengan 20 unit kendaraan kurang lebih yang akan dilelang pada sore hari ini gimana keseruannya langsung aja ikutin terus video gua sampai selesai oke guys dimulai dari lot pertama ini dia nih yang belum laku-laku nih guys ini adalah Datsun Go Panca 1200 CC manual transmission 2019 nih pajak mati di September 2020 odometer 54 ribuan 63 juta nih guys lagi di lelang 63 juta rupiah masih unsold nih guys ternyata nih jadi belum terlalu rame ya untuk hari Kamis ini nih ini guys mobil 36 juta nih guys sekarang untuk Vios E manual transmission 2012 cuma 36 juta rupiah dengan exterior C interior mesin C sebenarnya cuman disini ada masalah nomor mesinnya tidak akur dengan dokumen ya jadi mesinnya sudah disuap masih unsold nih guys untuk Vios 36 juta rupiah jadi buat teman-teman nanti yang tertarik bisa langsung cek fisik dan dokumennya langsung di Balai Lelangsun untuk pekan berikutnya lanjut nih guys ada Terios TX 91 juta rupiah ini adalah Terios TX Automatic Transmission 2013 nih guys pajak mati di Oktober 2019 91 juta rupiah nih lagi sold nih guys 91 yang bertopi sebelah kanan gua nih guys masih di harga dasar 91 juta untuk Terios TX nih guys dengan kondisinya velgnya sudah gantian dengan spionnya ya guys dan akhirnya sold nih guys terjual di harga 91 juta rupiah untuk yang bertopi nih dan ini selamat kepada pemenangnya mendapatkan Terios TX Automatic Transmission 2013 91 juta di harga dasar nih guys sekali lagi selamat kepada pemenangnya lanjut nih guys untuk Grand Max AC 2018 75 juta rupiah maasih unsold nih guys untuk Grand Max jadi kita cek di pekan berikutnya apakah akan sold untuk Grand Max AC 2018 75 juta untuk saat ini dan masih unsold lanjut guys kita sekarang kalau terapkan nih ada Pajero sport bensin nih guys 3000 cc V6 Automatic Transmission 2014 sudah turun 8 juta guys dari 200 juta sekarang sudah disembi 192 juta rupiah dengan pajak mati di Agustus 2020 masih terbaca 192 juta rupiah ini mesin V6 atau V6 3000 cc Automatic Transmission masih belum ada lawan masih sendirian nih guys 192 rupiah gimana masih sendirian nih masih di harga dasar sold guys 192 juta di harga dasar ini adalah Pajero V6 ya 3000 cc Automatic Transmission laku di harga dasar guys 192 juta rupiah pajak mati di Agustus 2020 sekali lagi selamat pada pemenangnya oke sekarang kita ada di lot 10 guys ada Avanza nih guys di depan kita tipe G yang pernah kita review kemarin 2013 Rp80 juta rupiah ini agak sedikit kurang di eksterior interiornya C mesinnya C Rp80 juta rupiah dan ini kurang satu digit ya untuk nomor mesin dan juga rangkanya masih unsold nih guys Rp80 juta untuk Avanza G manual transmission guys jadi cek di depan berikutnya apakah akan solve nih guys apakah harganya akan turun dan kita tunggu aja di balai langsung pada event berikut ya lanjut nih guys berikutnya kita ada Swift ST 1500 cc manual transmission 2011 dengan kondisinya serba kurang ya pernah kita review kemarin dan ini di open di Rp56 juta rupiah untuk Swift ST manual transmission kita cek apakah akan solve hari ini lagi di lelang nih guys Rp56 juta sudah turun dari Rp60 juta kemarin masih serba kurang belum ada yang angkat sama sekali nih guys masih unsolved nih Rp56 juta dengan kondisi apa adanya seperti ini eksteriornya kurang interior kurang mesinnya juga kurang nih guys Rp56 juta masih unsolved untuk Swift ST manual transmission 2011 kita cek di di pekan berikutnya harganya akan turun berapa dan mungkin akan sotap enggak teman-teman terus update di dozo 21 oke guys kita sekarang ke lot Avanza di sini ada Avanza E manual transmission 2011 yang kemarin kita review Rp47 juta rupiah nih guys pajak mati di September 2018 lumayan nih guys jadi pajaknya agak panjang sudah di 48,5 dari 47 nih guys di 49 sekarang oke ini dia unitnya Avanza E yang sudah dirombak sepionnya dan juga velgnya sudah gantian udah di 51,5 dari Rp47 juta nih guys lumayan nih pajaknya sayang nih PR mati di 2018 masih direlang sudah di Rp53 juta rupiah nih guys untuk Avanza E nya nih guys manual transmission 2011 53,5 nih guys sekarang nih Rp54 juta nih dari Rp47 juta rupiah sekarang sudah di di 54,5 masih terus berlanjut nih guys sudah di Rp55 juta rupiah gokil ya dari Rp47 juta nih Rp55 juta masih belum oh dilawan lagi 55,5 nih guys masih 55,5 sekarang nih dari Rp47 juta rupiah gimana apakah akan 55,5 juta rupiah oke so guys di Rp55 juta rupiah untuk Avanza E manual transmission 2011 ini adalah unitnya guys dengan kondisinya PR nya dipajak ya 2018 Rp55 juta rupiah dari Rp47 juta rupiah sekali lagi selamat kepada pemenang ya sudah mendapatkan unit dari Balele langsung lanjut nih guys disini ada Xenia X manual transmission 2014 Rp60 juta rupiah dengan pajaknya atau STNK nggak ada tapi di cek di samsat online di bulan Agustus 2018 masih serbace sekarang sudah di Rp60 juta rupiah dari Rp60 juta rupiah oh naik lagi di Rp61 juta rupiah naik lagi Rp62 juta rupiah nih guys untuk Xenia X manual transmission 2014 Rp62 juta rupiah kondisinya masih serbace cuman ada beberapa kusam di bagian chatnya ya guys ya sudah di Rp63 juta rupiah guys untuk Xenia X 2014 manual transmission pajak mati di bulan 8 2018 tapi nota pajaknya atau STNKnya nggak ada nih guys Rp64 juta rupiah nih guys masih terus di lawan nih naik lagi guys di Rp64 juta rupiah oh naik lagi Rp65 juta rupiah sudah naik Rp5 juta nih guys dari awal Rp65 juta rupiah masih belum ada yang lawan nih guys kita cek aja nih akan sold di berapa Rp65 juta sold cash di Rp65 juta rupiah oke guys akhirnya sold di harga Rp65 juta rupiah untuk Daihatsu Xenia X manual transmission 2014 exterior C interior C mesin C pajak mati di bulan 8 2018 nih guys dari harga Rp60 juta sold di harga Rp65 juta rupiah selamat pada pemenangnya oke guys sekarang di Rp83 nih guys Rp83 juta 83 oke ada yang angkat nih ini adalah unitnya Rp3 GX manual transmission 2013 Sekarang di 83,5 pajak mati di April 2020 Sudah 85 sekarang guys 85 nih, apakah akan ada yang ubit lagi? Diangkat lagi guys Di 85,5 nih guys Masih 80 Oh, naik lagi di 86 nih guys Dari 83 juta rupiah 86,5 Ini adalah unitnya L3 GX atau SDX manual transmission 2013 Pajak mati di April 2020 Exterior C, interior C mesin C Sekarang di 87,5 nih guys Naik lagi Omidra 87,5 nih guys Masih belum aja yang lawan 87,5 Di open dari 83 juta nih Masih di 87,5 nih Oh, naik lagi guys Di depan guys 88,5 Dilawan lagi Omidra 88,5 Untuk R3 GX manual transmission 2013 8,8,5 nih guys Masih belum ada lawan nih Omidra Gimana? Masih 8,8,5 Belum ada yang lawan lagi 8,8,5 Sold untuk Omidra nih guys Gokil Selamat nih kepada Bidari Omidra Mendapatkan R3 GX manual transmission Di 88,5 Dari 83 juta rupiah Exterior C, interior C mesin C Selamat kepada pemenangnya Oke guys Sekarang kita ada di JAS GD3 nih Ayo di SIA tomatic transmission 55 juta rupiah Dengan pajak mati di November 2020 Dari 55 juta rupiah Sekarang di 56,5 Masih di 56,5 Masih belum ada lawan nih guys 56,5 guys Untuk JAS GD3 IDSI Automatic transmission 56,5 Oke guys Ini adalah unitnya JAS guys GD3 1500 cc IDSI Automatic transmission 2007 55 juta Opennya Laku di 56,5 Selamat kepada pemenangnya Oke jadi unit-unit yang ada di Balai Lelang Sun ini Sudah selesai Sisanya ada Hino dan juga BMW termasuk Camry Ini ada di pulau luar dari Ciluduk Nah ini lelang akan segera selesai Jadi nanti kita akan cek nih Ada berapa unit yang sold pada sore hari ini guys Tidak terlalu banyak pesertanya Jadi unit-unitnya kurang lebih ada sekitar 28 unit Nanti kita cek Ada sold berapa unit pada sore hari ini guys Buat teman-teman yang tertarik ikut lelang di Balai Lelang Sun Dengan kondisi sepi seperti ini dan minim saingan Rasa aja cek di deskripsi ini Ada alamat Balai Lelang Sun lengkap ya Di deskripsi video Dozu 21 ini Oke Sudah selesai Akan ditutup oleh Pak Cahyo Oke guys kita langsung cek Ada berapa unit yang sold pada sore hari ini Oke Bray Sudah berapa unit yang laku? Baru 6 Baru 6? Dari 28 ya? Oh luar biasa Oke guys kurang lebih ada sekitar 6 unit yang sold pada sore hari ini Dan lumayan nih dari 28 unit kendaraan Sold 6 dan nggak terlalu rame nih untuk di Balai Lelang Sun Cuman untuk stok-stok nih masih banyak Jadi teman-teman kalau tertarik dengan Balai Lelang Sun Tungguin aja nih Untuk stok unit-stok unit berikutnya nih Masih ada kurang lebih puluhan unit lagi ya Yang akan dilelang di Balai Lelang Sun Jadi stay tune aja di Dozu 21 untuk dapetin update-nya Dari Lelang di Balai Lelang Sun Hey guys Bro Carlos ngambil unit untuk dia konsumsi sendiri nih Jadi bukan untuk tim D21 Dia lagi foto-foto dapetin unit Avanza nih Di 55,5 Ini tipe E guys Cuman ada beberapa yang sudah dirompak dari Spion dan sebagainya Sudah kita pernah review sama Om Wiwit Nah ini lumayan nih PR-nya ada di pajak 2018 nih guys pajaknya Dan juga ada sped-sped lagi nih Nah ini yang dapet nih Gak tau mau diapain nih sama di ini Mau diapain nih bro Set ulang total ya Ini kan pajaknya lumayan nih Balik nama Balik nama Balik nama yang langsung Wah dikonsumsi sendiri nih Pemilnya adalah Avanza E Cuman kondisinya sih Cuman tinggal dipoles ulang atau di cat lagi ya guys Masih serba cukup sih kalau menurut gue Hanya PR-nya ada di pajak Di open di Rp47 juta nih Bro Carlos tadi Sepakat dapet akhirnya di Rp55 juta 500 Gokil Dapet juga dia Oke guys mungkin sekian aja nih Untuk informasi yang bisa gue berikan Dari Balai Lelangsun di sore hari ini nih guys Udah pada bubar juga ya Para peserta lelang Dan gak terlalu banyak juga pada hari ini Dari 28 unit kendaraan Ini pada sold Yang kemarin unsold ini Yang pada turun harga Akhirnya sold juga pada hari ini Ini termasuknya mobil-mobil yang ada di depan kita nih Avanza E Jazz dan juga Xenia X ini sold Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat ya Untuk teman-teman semua Jangan lupa nih cek di deskripsi video ini Ada informasi lengkap tentang Balai Lelangsun Jangan lupa juga dapetin update-nya Dari follow Instagram Dozo21 Atau subscribe channel ini Biar selalu mendapatkan update terbaru dari video Dozo21 Akhir kata jangan lupa di like dan di share Sebanyak-banyaknya Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya Gue Dozo21 Untuk signing off Gue ucapin selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax